Saudara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam pemilu mendatang. Anies berharap netralitas aparatur negara tetap terjaga meskipun ada laporan ketidak netralan di beberapa wilayah. Anies bersama Yusuf Kala membahas berbagai hal termasuk soal netralitas ASN, TNI, dan Polri. Anies menjanjikan kesejahteraan bagi aparatur negara jika dapat mandat dari rakyat. Bahkan ASN yang berusaha netral, tapi terdampak mutasi hingga demosi karena pemilu akan dikembalikan jabatannya. Kami ditakdirkan menang, dan ada aparatur sipil, TNI, Polri yang dianggap tidak menjalankan perintah bila ada perintah itu, maka kami akan kembalikan semuanya. Kami akan pastikan mereka yang didemosi, yang digeser karena kemenangan diraih oleh pasal 01, mereka akan mendapatkan tempatnya kembali. Capres nomor urut 3, Ganjar Prano merespon isu tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang akan melakukan kampanye akbar dari Jawa Tengah. Ganjar menyebut Jawa Tengah memang kantong suara yang jadi primadona. Usai melakukan safari politik di kendal Jawa Tengah, Ganjar menyebut ia tahu ada pihak yang akan mengikuti jejak safarinya. Ganjar menyebut Jawa Tengah sebagai daerah primadona. Ganjar yakin Jateng masih jadi kandang banteng atau kantong suara terbesar PDIP. Ganjar pun tak mempermasalahkan jika ada paslon yang ingin berusaha merebut suara di Jawa Tengah. Kalau mau ngambil kan semua punya hak, mau ngambil di mana saja. Jawa Tengah memang seksi untuk direbut suaranya. Kita lihat saja apakah selama kunjungan saya di Jawa Tengah ini, nanti akan ada yang ikut berkunjung di sini, kita lihat beberapa hari lagi.